Oh my god, dan langsung menuju ke inventory terakhir dari tim Humble Bekasi. Tersisa, satu, dua, tiga hero dari tim Humble Bekasi. Tapi kita lah disini ternyata sayangnya hanya membenarkan tiga pergerakan. Dan Rick langsung datang dengan kudanya, Sandria berkuda yang bukan Sandria berkuda. Oh my god, kita lah disini berasa mendapatkan dua hero dari tim E-Fone Esports Bull Cornet. Cukup berbahaya. Tadi langsung mulai di follow up. Oh, tiga hero untuk kali ini. Aura harus mudur. Oh my god. Oh, oh, tersisa Aura harus berhati E-Fone. Dan tampaknya disini Miracle tidak mau terburu-buru walaupun disana sudah mendapatkan NOD-nya. Dan kita disini Lordnya mencoba untuk ditarik, di reset sama seorang Aura. Baik sekali. Masih mencoba untuk mengintai-intai di rerumputan. Akankah disini Lord yang pertama didapatkan oleh tim Humble Bekasi diganggu begitu saja oleh seorang Aura tidak mau dibiarkan begitu saja. Masih mengintap-intap. Masih sabar menunggu. Lihat darahnya Helkar. Tapi ada Origen James. Dan berkandungan Black. Aura. 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 Wow. Wow. Hampir saja momentum yang didapatkan oleh tim EVO CISPORTEKMedia kalah di ronde kedua oleh tim Alte Rigo. Tetapi kita lihat di sini Aura benar-benar berhasil membalikkan keadaan. Ya udah race. Langsung masuk ke arah Bestarren. Dari tim Humble Bekasi. Glenn Sveve udah dipopot. Aura langsung objektif ke ini ke arah Bestarren. Dan kita lihat di Eastport. Berhasil maju ke BABAS selanjutnya. Wow.